Buah tin ini, bisa kita lihat ini buahnya Kemudian di depan ini buah kol Ini memang dikatakanlah di perdesaan lah Tidak di kotanya Sehingga bisa dibilang ini pertaniannya di Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepolah air, selamat pagi semuanya Ketemu lagi dengan channel saya, channel Mas Sawi Saat ini saya bersama Bang Andi Waduh Bang Andi ini teman saya Dan saya ini melihat suasana perdesaan yang ada di Arab Saudi Tepatnya ini di kampung apa nih Bang Andi? Al-Hadda Hotel Meridian Oh Al-Hadda dekatnya Hotel Meridian Ini suasananya benar-benar kampung sekali Dan kebetulan di sini cuatanya cukup dingin sekali Ini ada apa aja Bang Andi di wilayah sini tuh? Ya bersum ada mis-mis tuh Oh mis-mis itu apa itu? Mis-mis yang buat makan itu Lewatnya mana? Lewat sini Oh ini, ini perdesaan Jadi di sini tuh Masih sangat alami perdesaan Kemudian Banyak Tanaman sayuran banyak juga ya Bang Andi? Banyak Jadi buah basumi itu Kalau di Indonesia namanya itu terkenalnya buah kaktus Iya kaktus kalau di Indonesia itu Kalau di sini kan bahasa Arabnya basumi Terus Sudah Sudah Mulai panen belum? Belum baru Masih muda-muda Oh masih muda ya Saya nanti lihat aja Bang Andi Nanti kalau panen kesini lagi Lihat lagi Inilah suasananya Masya Allah Sabar Allah Wuh suasana benar-benar Mereka berjumpa Ya Lihat-lihat aja Bang Andi Lihat-lihat aja Wah ini dia Ini Ini Ya lihat aja Ini memang benar-benar pedesaan Dan Memang cuacangannya disini itu cukup dingin Sehingga Tuh ini tut namanya tuh Oh Iya Ini 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 tut Saya kok nanam tut kok enggak buah Bang Andi Oh Eh gimana Ada yang sudah matang Bang Andi Wah iya enak Wah iya ini Ini namanya buah tut Ini buah tut Ini ngomong-ngomong ini tanahnya siapa Bang Andi Tanah matikan Masya Allah Ini Ini buah tut Ini buah tut Ini seperti ini Enggak tahu ini buah tut ini Kalau di Indonesia itu namanya Buah apa ya Bang Andi Hah Enggak ada Enggak ada Oh buah tut ini enggak ada Jadi Enggak ada Cuma natanya yang mirip stroberi Coba ini mirip stroberi Coba saya rasakan ya Bang Andi Ini enggak perlu dicuci Bang Andi Enggak usah Bismillah Oh pakai kangan kanan dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini buah tut ini biasanya kalau orang Arab ini dijus Ini Pohonnya besar sekali seperti ini Ini vitamin C nya cukup banyak ini Ini Wah tuh bisa kita lihat Buahnya cukup banyak sekali Ini ada di wilayah perdesaan Di wilayah Alhada Memang Alhada ini cuacana cukup dingin Wow ternyata di dalam banyak Bang Andi ini Uuh 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 Buah tut ini guys Jadi buah tut itu kalau yang masak itu warnanya hitam Loh Bang Andi ini apa enggak pernah dipanen Uuh Enggak pernah buat apa Uuh Kok buat apa itu loh Bang Andi Mantap rasanya Tuh Bersihnya tuh masih muda-muda tuh Nanti aja Bang Sanjumi Jadi Kali ini saya bersama Bang Andi Ngomong-ngom Bang Andi ini dari mana ini Dari Banten Waduh dari Maleng Ming ya Maleng Ping Terus Bang Andi ini kerja di wilayah perdesaan ini udah lama Ya sekitar 2 tahun Waduh Di sininya tapi di Arabnya udah puluhan tahun Oh Bang Andi ini kok banyak Jahra Jahra itu apa Oh gini Seperti ini Masya Allah Kok dibuangin ini Bang Andi Ya itu kan udah nggak terpakai Oh ini ya harus Saya bawa nanti Bang Andi Tuh lihat Bang Andi Nanti saya Ini rusak apa-apa Nanti saya bawa Bang Andi Jangan Mau batir Nggak apa-apa saya bawa Bang Andi Hah Saya bawa nanti Loh Pokoknya saya bawa nanti Ini Ini buah kol Masya Allah Ini Kembang kol ini Ini di Arab Saudi guys Ini guys Bukan di Tidak di jauh Tapi di wilayah perdesaan yang agak pegunungan Di wilayah Alhada Dekat dengan Taib Memang suat Udaranya di sini tuh Dingin Sehingga Di sini tuh Memang cocok untuk pertanian Bisa kita lihat Ini buah kol guys Di kampung saya aja Di wilayah Magetan Madiun itu Ini Nggak tumbuh di sini Ini Ini di Tanah Arab Ini guys Masya Allah Baraka Allah Tapi ini kayaknya Habis panen nih Bang Andi ya Ya udah dipanen Hmm Udah dipanen ini Habis dipanen ini Oh iya ini Bekas ini Pesonya Ini Ini buah kol Ini daunnya Jadi Oh ini daunnya Jadi ini masih Masih Yang ada masih buahnya Masya Allah Ini Di Tanah Arab Kita di wilayah perdesaan Di Alhadad Memang ini Agak Dikatakanlah ada Pegunungan sehingga Udaranya dingin Sehingga cocok untuk Bercocok tanam Seperti Kembang kol Seperti ini Terus Kembang kol Ada apa lagi Bang Andi disini Oh sayang sekali ini Buah bersuminya Ini Belum Waktunya panen Ini kira-kira Berapa hari lagi Bang Andi ini 20 harian lah 20 harian lagi Oke Bang Andi Nanti siap meluncur kesini lagi Untuk Ikut Ikut Memanen buah Barsumi Buah Barsumi ini Kalau saya amat-amati Ini kok Daunnya kok Kayak buah naga Bang Andi ya Kayak mirip Jangan-jangan ini Masih bersaudara Dengan buah naga itu Iya Iya Inilah Buah kaktus Atau Kalau di Indonesia itu Namanya buah kaktus Kalau di Bahasa Arabnya Ini buah basumi Terus Ini ngomong Bang Andi Ini kalau Kalau sudah tua Ini warnanya apa Bang Andi Warnanya merah hitam Oh Kuning Kemeraan terus hitam Hmm Kuning Kemeraan terus hitam Oh iya Dulu itu pernah saya dikasih Bang Andi itu Yang dibawa ke hadikah itu Inilah buah kaktus Yang ada di Arab Tepatnya ini di Wilayah Al-Hadda Masya Allah Cukup banyak sekali buahnya Ini sejenis Ya masih Keturunan Atau masih bersaudara dengan Buah naga Kalau dilihat dari Apa Eh Bukan Bukan kalau Buah naga itu Daunnya panjang-panjang Ya Bang Andi Ya iya Bukan 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 Inilah kaktus Terus Itu yang dibawah itu apa Bang Andi Sama Masya Allah Tabarokat Ini pesawahan yang namanya Ini miliknya Masikan coba Bukan ini Oh jadi Jadi gini tuh Gini guys Ini adalah Wilayah Arab yang Pertanian Coba saya akan melihat tekstur tanahnya dulu Seperti ini Oh Masya Allah Oh sebetulnya tanahnya sih gak bagus Enggak pasir Oh tanahnya itu gak bagus Jadi Oh bener di Arab itu tanahnya Ini Campur kerikil Keras ini Gak empuk Tapi Masya Allah ini juga Sangat subur sekali Oh ini Ini apa ini Ini apa ini Bang Andi Khol juga ya Hmm Masya Allah Tabarokat Allah Ini di Arab guys Jadi Ada Pesawahan Pesawahan Ada kawasan pertanian khusus Ini Ini musim panas Ini Bang Andi Kalau musim dingin bagaimana ini Aduh Keluhan es Enggak maksudnya itu Pertaniannya ini loh Pertaniannya ya biasa Karena airnya anget Lebih bagus tentunya Kalau musim dingin Ini adalah Termasuk musim puncaknya Musim panas Tetapi Ini masih bisa tumbuh Subur seperti ini Tuh Kesana tuh Yang salah salah batu tuh Apa itu Kaktus juga Iya Hmm Hmm Apa mis mis itu Itu mana Coba Ayo coba di eksplor ini Kebang Andi Ini Saya memang hari ini khusus untuk Mengeksplor wilayah Baru berbuah Buat tin Ini baru berbuah buat tin Oh Ini guys Yang belum tahu Buah tin Tin itu salah satu buah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran Ini jadi Berhubung ini masih pentil kecil-kecil Jadi saya perlihatkan saja Jaunnya seperti ini Buah tin itu seperti ini Ini buah tin ini Dijual juga di toko-toko Biasanya kalau di Masjidila Haram sana itu di Bintawud Yang sudah dikeringkan itu Inilah buah tin Yang disebutkan di dalam Kulaan Wattini Wazeitun Ada apa lagi Bang Andi disini Mis 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 itu apalagi Saya kok balut dengar ini Mis mis itu Enggak kesini Mana Ya mis mis mah di sebelah sana deh kebun Terus Bang Andi saya mau tanya ini Kalau hasil Hasil-hasilnya ini untuk apa seperti ini Apanya Hasil Kayak Kayak kol Terus Basumi Itu Ya kan dijualin sama Pakistan masing-masing Loh malayah majikan gimana Ya majikannya disetorin ya segala kadarnya Oh sama berarti orang Arab itu memang Karakternya seperti ini Kalau menanam dia itu hanya menanam Kalau sudah tumbuh dia melihat itu sudah seneng Hasilnya ternyata tidak dijual Yang menjual itu yang Yang nanam Yang nanam seperti saya Kak Kurma saya itu majikan tidak ngurus itu Kalau waktu panen Nah ini buah kaktus Basumi Atau buah kaktus Emang ada di Indonesia Ya Enggak tahu Pokoknya Yang Memang yang kaktus itu Orang Indonesia itu menyebutnya buah kaktus Lalu disini kan Arabnya basumi Wah ini banyak ini Dan Disini juga Ini apa nih Bang Andi Ya sama kembang kol Kemba kol juga Hmm Belum panen ini Belum panen Jadi memang disini tuh Sekarang sedang mus Apa musim panas Sehingga Tidak terlalu banyak Kalau bukan hari Jumat ya Orang kerjanya banyak Oh gitu ya Hmm Iya 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 Apalagi Mis-misnya mana Mis-mis itu apa Ya belum berbuah Udah habis buahnya Mis-mis itu apa Bang Andi Saya kok Kok lupa Lupa-lupa ingat Bang Andi Mis-mis Oh iya 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 Kismis Kok mis-mis Apa Kismis Kismis Nah ini Kismis ini salah satu buah yang dicari oleh Jamaah Umroh Ini memang rasanya Agak manis-manis Kecut Iya Kalau arena Indonesia itu menyebutnya Apa ya Kismis itu Ini Ini Sedang tidak berbuah ya Bang Andi Ya udah habis Oh sudah lewat masa panennya ini Tapi bisa berlihatkan Seperti inilah Daunnya Atau pohonnya kismis Jadi para Jamaah Para pemeriksa semuanya Jadi Buah kismis itu Ternyata pohonnya seperti ini Jadi Kali ini saya memperlihatkan Ketika membeli Buah kismis Seperti inilah Pohonnya seperti ini Masya Allah Ini ada di wilayah perdesaan Yang ada di Arab Saudi Tepatnya Ini di wilayah Al-Hadha Memang di sini itu di Agak pegunungan Sehingga udaranya Cukup dingin Dibandingkan dengan kota Mekah ini Sangat jauh sekali Ini Nah di sini tuh Walaupun di sawah Di sini tuh ada batunya Gitu loh Sudah dibatu Cuman Di sini nih Sudaranya agak dingin Sehingga Cocok untuk Bercocok tanam Seperti Buah Kaktus Atau basumi Terus Buah mismis Terus Ini buah tin Jadi yang belum tahu Buah tin Ini seperti ini Hmm Ini buah tin Ininya Bisa kita lihat Ini buahnya Kemudian Di depan ini Buah kol Ini memang Dikatakanlah Di perdesaan lah Tidak Di Di kotanya Sehingga Bisa dibilang ini Pertaniannya Di Arab Saudi Tapi sayang sekali Orang Arab Saudi ini Kalau menanam mana seperti ini Jadi ternyata Yang punya itu Hanya disetorong Alakadarnya saja Yang lainnya Nanti dijual sama Yang Pekerjanya yang menanam itu Mana Hmm Wow guys ini Ada lagi Ini katanya Bang Andi Ada rumahnya Orang Badu Baduy Orang Baduy itu Orang 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 Ampung asli Saudi Yang Mereka itu Ya Dibilang Tidak mau Mengenal Dunia modern Seperti pendidikan Itu dia Nggak mau mengenal Itulah orang Baduy Mana Ini rumahnya Oh ini rumahnya Bisa Oh ini rumahnya Dekat Bang Andi Dari Tempat saya ini Ini Iya Ini Ini nggak jauh dari Mekah Dari Tempat saya tinggal itu Ya kurang lebih 45 40 menit Cukup Ya nggak terlalu jauh sih Di wilayah Buah anggurnya tuh Oh ini dia Ternyata Di sini juga ada Buah anggur Oh Ya ini kebetulan ini Di Temboknya ini Jadi di wilayah sini juga ada anggur Sayang sekali ini anggurnya masih kecil sekali nih Ini masih kecil sekali anggurnya ini Oh Oh Seperti ini Oh Inilah buah anggur Yang ada di Perdesaan di Arab Saudi Oke Berhubung ini Durasinya sudah terlalu panjang Saya Akhiri sampai disini saja Saya Mengeksplor wilayah Perdesaan yang ada di Arab Saudi ini Tepatnya di Allahada Taif ini Dan sekian tayangan kali ini Kalau tayangan ini Bermanfaat Silahkan untuk di-share ke media sosialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh